Pemuda berhelem putih dengan garang dan beringas mencegat bus yang sedang melaju sambil mengacungkan senjata. Tersangka TM-22 tak bisa berkutik dan hanya menunduk saat digiring di Mapolresta Bandung, Kapolresta Bandung, Kombespol Kusworo Wibowo, mengatakan. Berkaitan dengan video viral dan pelaporan dari korban, kejadian pemukulan terhadap bus yang dikendarai korban terjadi pada Minggu, 18 Juni 2023, tepatnya pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kusworo mengatakan, kelompok pemuda ini berada di tengah jalan. Maka bus tersebut memperlambat laju kendaraannya, Kusworo menjelaskan. Atas perbuatannya, yang bersangkutan dividiokan oleh pemilik bus dan kemudian diposting di salah satu media sosial hingga viral. Sehingga, kata Kusworo, pihaknya mengetahui adanya video tersebut. Petugas Resmob Satreskrim Polresta Bandung segera melakukan penyelidikan berkaitan dengan video itu, sehingga menurut Kusworo, korban diarahkan untuk membuat laporan polisi sebagai dasar petugas melakukan langkah penyelidikan. Kusworo mengatakan, pihaknya berhasil mengamankan lima orang, satu ditetapkan sebagai tersangka yang melakukan pemukulan kepada badan bus, dan empat orang lagi masih ditetapkan sebagai saksi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!